Al-Fatihah Al-Fatihah Ini sunnah yang pertama Coba bagi yang bertanya tadi Coba diamalkan sunnah Nabi ini Sebelum kita tidur Tidaklah kita beruduk terlebih dahulu Kemudian kita membaca Ayat kursi Ini juga diantara keutamanya Yang makna dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan Yang maknanya ialah bahwa Mereka akan menjaga kita Kalau kita membaca ayat kursi sebelum kita tidur Kemudian diantara sunnahnya juga Kita membaca dua ayat terakhir Daripada surah Al-Baqarah Sampai akhir daripada surah Al-Baqarah Kemudian diantara sunnahnya juga Ialah kita membaca Kita hembuskan Kemudian kita membaca Kita hembuskan Kemudian kita membaca surah Kita hembuskan Setelah itu kita usap seluruh Tubuh kita Nah lakukan ini sebanyak Ya tiga kali Ketika Nabi SAW Masakit Aisyah Ibunda kita Istri Nabi SAW Melakukan kepada Nabi Muhammad SAW Dia bacakan Kemudian dia usapkan kepada Ya kepada Nabi SAW Nah ini mungkin saran saya Ya bagi orang yang Dia sering mimpi buruk Maka hendaklah dia mengamalkan Apa yang kita sebutkan tadi Dia beruduk terlebih dahulu Membaca ayat kursi Membaca dua ayat terakhir Daripada surah Al-Baqarah Kemudian membaca Kemudian surah Al-Ikhlas Kemudian Al-Falaq Dan juga surah An-Nas Dan diusapkan ke seluruh Tubuhnya Insya Allah Ya Kalau dia mau mengamalkan Ini semuanya Insya Allah Mimpi-mimpi buruk tersebut Akan hilang dari dia Tapi memang harus Istiqamah Rutin Ada orang yang mungkin begini Ya Karena ini kan zikir itu Membenteng kita Menjaga kita Ada orang yang dia Pernah saya sampaikan Masalah ini juga kepada dia Dia hanya mengamalkan sekali Artinya begini Ketika saya akan Coba amalkan seperti ini Dia amalkan Satu malam itu Kesokan hari dia mengatakan Saya rasakan hal yang sama Habis itu apa Dia tinggalkan Nah ini orang yang seperti ini Salah dalam mengamalkan Suatu ibadah yang Nabi SAW Mengajarkan kepada kita Zikri itu memang Seharusnya kita rutinitaskan Setiap hari Bukan karena kita mimpi buruk Bukan Tapi juga karena kita ingin Mengamalkan sunnah Nabi SAW Adih wassalam Selamat menikmati